Kejaksaan Negeri Belitung melakukan pemusnahan terhadap minuman beralkohol jenis arak, tuak Newport, serta anggur merah yang merupakan hasil rampasan pasca persidangan tindak pidana ringan. Berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tanjung Pandan, barang bukti yang dimusnahkan berupa 50 liter tuak, 6 kantong arak yang disita dari terdakwa Ramses Napikulu, 20 liter arak yang disita dari terdakwa Edi Marwan, serta 35 botol minol jenis Newport Red, Newport Blue, Newport Epulation, dan anggur merah cap orang tua yang disita dari terdakwa Andi. Kejari Belitung, Ali Nurudin mengatakan bahwa pemusnahan sejumlah minuman beralkohol tersebut merupakan hasil dari kegiatan penyidik Polres Belitung dan PPNS Satpol PP Kabupaten Belitung tahun 2020. Menurutnya minuman beralkohol tersebut dimusnahkan lantaran tidak memiliki izin dan menggelar izin perda Kabupaten Belitung yang mana diedarkan di tempat umum. Jenis minumannya ini termasuk jenis yang beralkohol tanpa izin ya, tadi ada anggur merah, ada arak, ada juga merk Newport. Produknya sih bagus ya, kayak pabrikan, tapi karena tanpa izin untuk diedarkan di umum, karena ada perdanya sekian alkohol ini hanya dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan. Nah ini kalau dipasarkan ke dalam umum maka ada pelanggaran. Dari Tanjung Panden Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung melaporkan.